Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik kalian Khususnya siswa-siswi kelas 2 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas materi dan juga Soal-soal dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 2 Cilid 2A Dan kali ini kita masuk di tema 2 Bermain di lingkunganku Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya Di tema 1 Bisa dilihat di playlist Bupena kelas 2 Dan sebelum belajar Jangan lupa untuk selalu berdoa Agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketelitian Langsung saja dari sekalian Kita ke tema 2 Sub tema 1 Di sini Bermain di lingkungan rumah Dimulai dari pembelajaran 1 Muatan SBDP Membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak Nah, nada Apa itu nada? Nada adalah bunyi beraturan Yang dikeluarkan ketika bernyanyi Nah, nada sendiri itu di ucapkan berbeda-beda ya Jadi nada di ucapkan berbeda-beda Ada nada yang panjang Ada juga nada yang pendek Nah, panjang nada dihitung dengan ketukan Panjang nada itu dihitung dengan ketukan Nada 1 ketukan itu tidak diperpanjang Sedangkan nada 2 ketukan berarti diperpanjang 1 ketukan Nah, pada posisi atau pada notasi angka dalam lagu Nada panjang dituliskan dengan titik ya Jadi di notasi angka dalam lagu itu Untuk nada panjang ditulis dengan titik Contohnya ini ya Satu, satu Nah, ini Jadi yang tu-nya di sini Nah, ini sol ya Ini panjang Maka ditambah titik Maka membacanya Satu, satu Nah, ini Ini nada pendek Nah, ini nada panjangnya Ditambah titik Aku sayang ibu Nah, ini Nah, ini Yang 1 ketukan dikasih tanda segitiga Misalnya yang 2 ketukan ini Lingkaran ya Ini segitiga Satu, satu Aku sayang ibu Ya, gitu ya Jadi tu-nya 2 ketukan ya Satu, satu Aku sayang ibu Nah, masih ketuk satu lagi Jadi yang panjang itu seperti itu Oke, sekarang kita ke keterampilan kinerja praktek Membedakan ketukan nada Nyanyikan lagu sayang semuanya bersama teman sebelahmu Oke, nanti kita nyanyikan ya Diri sekalian Berhatikan ketukan nada pada lagu tersebut Oke, perintah berikutnya Setelah itu Ya, tuliskan Teks tersebut di buku tugasmu Oke, jadi diminta menuliskan di buku tugas Teksnya Kemudian lengkapi dengan simbol Misalnya ya Segitiga untuk nada satu ketukan Dan lingkaran untuk nada dua ketukan Seperti di materi tadi ya Kumpulkan hasilnya kepada gurumu untuk dinilai Oke, disini sudah saya tuliskan Adik-adik sekalian ya Saya kasih tanda untuk satu ketukan itu segitiga Kemudian untuk yang dua ketukan itu lingkaran ya Berarti ini Nah, judulnya lagu Sayang semuanya Sudah saya tuliskan sekalian Adik-adik sekalian ya Jadi untuk yang segitiga ini artinya Satu ketukan Yang lingkaran ini dua ketukan Berarti panjang ya Ini yang nada panjang Nada panjang Ya, kemudian yang segitiga ini nada pendek Oke, kita nyanyikan sesuai dengan ketukannya Adik-adik sekalian ya Satu satu aku sayang ibu Nah, ini berarti panjang Ini dua ketukan Bisa kita kasih ketukan dua kali ya Satu satu aku sayang ibu Dua dua juga sayang ayah Tiga tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya Ya, berarti ini panjang ya Tiga semuanya Nah, seperti itu ya Itu adik-adik sekalian ya Kira-kira untuk keterambilan kinerja praktek Jadi yang tandanya segitiga ini berarti kita ketuk satu kali Yang lingkaran berarti dua kali ya Ini sekali lagi saya jelaskan Satu satu aku sayang ibu Dua dua Nah, gitu ya Ada dua ketukan Oke, selanjutnya kita kemuatan bahasa Indonesia Di sini menyebutkan isi teks tentang keragaman benda Dedi dan teman-temannya gemar membaca buku Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda Jenis dan kegunaan benda itu sangat beragam Nah, ini Simak Ada teks dengan judul bermain gelembung sabun Oke, kita baca bersama-sama Dedi sekalian ya Judulnya bermain gelembung sabun Dedi senang bermain di rumah Kali ini Ia bermain gelembung sabun Di halaman bersama teman-temannya Oke, saya ulang lagi ya Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah Gelembung sabun mudah dibuat Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata Buatlah tangkai peniupnya dari sedutan Lipatlah ujung sedutan membentuk segitiga Ikatlah menggunakan karet gelang Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun Lalu tiup Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk lainnya Jadi, ini bermain gelembung sabun ya Bagaimana cara membuat gelembung sabun dan memainkannya Oke, langsung saja kita ke ayu berlatih Adik-adik sekalian ya Di sini ada empat nomor ya Pertanyaan yang pertama Ini ada kaitannya dengan tag Dengan judul bermain gelembung sabun ya Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Nah, bendanya tadi apa saja dari sekalian ya Bendanya yaitu sedutan dan karet gelang Nah, itu untuk soal nomor satu Kemudian nomor dua Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Nah, bahannya digunakan apa dari sekalian ya Ini Yaitu sabun pencuci piring dan air Ini untuk soal nomor dua ya Bahannya yaitu sabun pencuci piring dan air Nomor tiga Bagaimana cara membuat gelembung sabun? Nah, cara membuat gelembung sabun yaitu Yang pertama, sabun pencuci piring dicampur dengan air Lalu diaduk hingga rata Kedua, buatlah tangkai peniup dari sedutan Dengan cara melipat ujung sedutan Membentuk segitiga Lalu ikat menggunakan karet gelang Kemudian yang ketiga Celupkan tangkai peniup dalam larutan sabun Lalu tiup Nah, nanti akan terbentuk ya Ini sesuai Yang ada di teks tadi adik-adik sekalian ya Jadi ini Adik-adik bisa dilihat juga di teks Kalau tulisannya kurang jelas ya Atau bisa diulangi lagi ya Tadi sudah saya bacakan Mungkin bisa ditarik ke belakang videonya Kita lanjut ke soal nomor Empat ya Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks Bermain gelembung sabun? Nah, kira-kira benda berbentuk apa saja ya Yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Nah, kira-kira benda berbentuk apa? Berarti berbentuk segitiga dan juga lingkaran ya Segitiga itu berarti tadi yang dibuat untuk peniupnya ya Dari sedutan kemudian lingkaran ya Lingkaran ini bisa gelembung-gelumbungnya atau karetnya itu ya Berbentuk lingkaran Oke, sekarang kita kemuatan matematika Adik-adik sekalian ya Yaitu menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Nah, adik-adik sekalian tentu sudah belajar tentang penjumlahan Nah, sekarang kita pelajari ya Bagaimana menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Dilihat di sini ya Di sini ada tiga buah wadah yaitu A, B, dan C ya Nah, tiap wadah ini berisi empat buah kelereng Kita lihat ya Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya ya Oke, maka banyak kelerengnya di sini ada empat Ditambah empat Ditambah empat Hasilnya berapa? Dua belas Atau ditulis tiga kali empat ya Tiga kali banyaknya wadah tiga Nah, ini tiap wadahnya empat Berarti tiga kali empat Nah, penjumlahan empat Sebanyaknya tiga kali Ditulis tiga kali empat Jadi Bentuk perkalian tiga kali empat Itu ditulis sebagai Penjumlahan empat Berulang secara Tiga kali ya Penjumlahan empat berulang secara tiga kali ya Empat tambah empat tambah empat Itu ya Jadi perkalian itu merupakan penjumlahan berulang Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktek Adik-adik diminta untuk membuat perkalian sebagai Penjumlahan berulang ya Kerjakan Dengan cermat dan teliti Buat kelompok dengan tiga teman ya Kemudian siapkan enam wadah dan dua puluh empat Butir biji-bijian atau kerikil Nah, di sini Sudah saya siapkan Adik-adik sekalian ya Wadahnya Oke, untuk wadahnya di sini Sudah saya siapkan Di sini enam wadah Oke ya Kira-kira seperti ini Kemudian Untuk biji-bijiannya Saya gunakan Kertas yang saya lipat-lipat aja Adik-adik ya Sama sebenarnya Jumlahnya ada 24 ya Kemudian ini Wadahnya Ada enam ya Satu, dua Tiga Empat Ya Lima Enam Ini Ada enam buah wadah ya Ini saya taruh di sini Ada enam Kemudian biji-bijiannya Tadi ada 24 ya Ini saya Singkirkan dulu Oke Kita hitung biji-bijiannya Jadi lipatan kertas Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Empat Belas Lima Enam Enam Tujuh Belas Delapan Belas Sembilan Belas Dua Puluh Dua Satu Dua 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 Tiga Dua Empat Ini pengganti biji-bijian Atau kergil ya 24 Oke Selanjutnya Isi wadah dengan biji-bijian Masing-masing sama banyak Kamu boleh memakai semua Atau sebagian ya Bisa kita gunakan semua Bisa kita gunakan sebagian Oke Selanjutnya disini ya Tulislah penjumlah dan perkalian sesuai banyak wadah dan biji-bijian yang dipakai Ini contohnya ya Wadahnya yang dipakai dua Kemudian diisi masing-masing wadah itu empat Nah berarti Dua kali empat Sama dengan D Lapan ya Empat Tambah empat Nah contohnya seperti itu Kemudian buat bentuk perkalian sebanyak-banyaknya Tuliskan hasilnya Pada kertas tugas kelompokmu Oke ya Jadi sekalian ya Ini contohnya Nah saya berikan Contoh lagi ya Oke yang pertama misalnya Kita gunakan Dua buah wadah Ya dua buah wadah Nah dua wadah disini Masing-masing wadah Saya isi dengan tiga Ya Satu dua tiga Kemudian wadah kedua juga Saya isi dengan tiga Nah Berarti ini Berapa jumlahnya Sekalian ya Tiga tambah tiga Enam Nah wadahnya ada dua Berarti dua kali Tiga Hasilnya adalah Enam tadi ya Tiga tambah tiga Enam Atau dua kali tiga Ini saya tuliskan Yang pertama seperti ini Ya jadi dua wadah tadi Ya ini wadah Pertama wadah kedua Saya isi masing-masing tiga Ya berarti Tiga tambah tiga Itu sama dengan Dua kali tiga Hasilnya adalah Enam Oke selanjutnya Masih dua wadah lagi Kalau ini tadi tiga Sekarang saya tambahkan lagi Ya Misalnya Saya tambahkan satu-satu Berarti masing-masing wadah Isinya adalah M Empat Ya ini empat Ini M Empat Oke ya Dua wadah berarti Ini Empat tambah empat Berapa Sekalian delapan ya Atau dua kali empat Sama dengan D Lapan Saya tuliskan seperti ini Ya Jadi empat Ditambah empat Ya Atau dua kali empat Sama dengan D Lapan Selanjutnya Kalau tiga wadah Misalnya ya Oke tiga wadah Sekarang saya tambahkan Satu wadah lagi Berarti Tiga wadah Nah ini Tiga wadah Disini Masing-masing wadah Saya isi Dengan Empat Nah Kira-kira jadinya Berapa Satu Dua Tiga Empat Nah ini Empat Kemudian ini Satu Dua Tiga Empat Ini wadah kedua Juga empat Kemudian wadah ketiga Juga saya isi Empat ya Satu Dua Tiga Empat Oke Berarti disini Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Atau Tiga Kali Empat 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 Tambah Empat Delapan Delapan Tambah Empat Dua Belas Jadi Tiga Kali Empat Hasilnya Adalah Dua Belas Disini ya Nah saya tuliskan ini Kira-kira Empat Tambah Empat Tambah Empat Tiga Kali Empat Sama Dua Belas Oke Selanjutnya Lagi Masih Tiga Wadah Misalnya Kita Kurangkan Disini Ada Sekalian Kita Kurangkan Disini Masih Tiga Wadah Kalau Ini Tiga Wadah Ini Masing Wadah Saya Isi Dua 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 Berarti Jadinya Dua Tambah Dua Tambah Dua Atau Tiga Kali Dua Berapa Hasilnya Enam Ya Tiga Kali Dua Hasilnya Adalah Enam Ini Saya Tuliskan Seperti Ini Berarti Ya Tiga Kali Dua Hasilnya Enam Jadi Masing Wadah Tadi Dua 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 Berarti Dua Tambah Dua Empat Tampah Dua Enam Atau Tiga Kali Dua Sama Dengan Enam Jadi Dua Ada Tiga Kali Atau Ada Tiga Wadah Oke Selanjutnya Kalau Empat Wadah Adik Sekalian Ya Empat Kita Gunakan Sampai Empat Wadah Saja Misalnya Nanti Adik Adik Bisa Ditambahkan Lebih Banyak Lagi Tidak Apa Empat Wadah Ini Masing Wadah Saya Isi Dengan Tiga Misalnya Wadah Pertama Saya Isi Tiga Wadah Kedua Saya Isi Dengan Tiga Kedua Ketiganya Ini Tiga Yang Keempat Juga Tiga Berarti Jadinya Gimana Empat Kali Tiga Berarti Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Atau Empat Kali Tiga Hasilnya Berapa Dua Belas Penulisannya Seperti Apa Jadi Ya Ini Yang Nomor Lima Jadi Ada Empat Wadah Satu Dua Tiga Empat Masing Masing Wadah Saya Isi Tiga Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Tambah Tiga Sama Dengan Empat Kali Tiga Sama Dengan Dua Belas Itu ya Sekalian Ya Mungkin Kalau Mau Ditambah Lagi Ini Ini Bisa Dicoba Semua Ya Jadi Disiapkan Wadahnya Boleh Ini Misalnya Disi Disi Satu 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 Juga Tidak Apa Berarti Nanti Empat Kali Satu Atau Kalau Misalnya Disi Berapa Lima Misalnya Lima Maka Ini Berarti Lima Tambah Lima Tambah 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 Atau Empat Kali Lima Hasilnya Dua Puluh Itu ya Sekalian Untuk Keterampilan Kinerja Praktek Jadi Nanti Dituliskan Setelah Dipraktekan Seperti Ini Tadi Yang Sudah Saya Praktekan Dari Nomor Satu Dua Tiga Empat Dan Nomor Lima Tadi Sampai Dengan Empat Wadah Mungkin Nanti Ini Enam Sama Tujuh Adik Sekalian Bisa Dipraktekan Juga Karena Wadah Tadi Ada Enam Kemudian Kerikil Atau Biji Bijanya Tadi Ada Dua Empat Mungkin Bisa Dicoba Untuk Yang Berikutnya Oke Adik Semua Untuk Keterampilan Kerja Praktek Tadi Sudah Kita Bahas Berarti Untuk Pembelajaran Satu Sudah Untuk Pembelajaran Dua Nanti Kita Bahas Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Belajar Bersama Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh